Tidak berpikir resiko bahwa Nabi itu akan menang dan kelompok Arob yang bersama Yahudi itu akan lari tunggang langgang diterjang oleh angin taufan Maka akhirnya sudah ada kesepakatan Yahud bahwa mereka akan membuka jalan bagi orang-orang Kufar, Quraish dan Arob akan masuk melewati desa mereka Sama bersama-sama menyerang Nabi Muhammad dari belakang Lihat bagaimana mereka jika mempunyai kesempatan meskipun dalam kesempitan ambil resiko Yaudah kami sepakat lewat tempat kami saja Karena pada saat itu semua Madinah tidak ada jalan lain Dibuatkan kondak oleh Nabi Dibuatkan parit yang besar Tentara kavaleri dari kuda-kuda tidak mampu untuk melompat Dan juga kelompok artileri dari yang merayap dan berjalan tidak mampu Maka akhirnya mereka menunggu dan menunggu dan mereka berpikir Disana ada orang-orang Yahud Bagaimana kalau kita bekerja sama dengan orang Yahud masuk lewat mereka Maka orang Yahud melihat kesempatan meskipun dalam kesempitan sepakat Dan Allah langsung mengusir mereka orang-orang Kufar, Kureis Dengan disapu oleh Badai The Storm Desert Beberapa Malam dan hari Akhirnya mereka tunggang langgang Kabur semuanya Nah kalau kelompok Arab yang memang bukan berasal dari Madinah Kabur ke negerinya Lalu orang Yahud mau kabur kemana Negerinya ya disitu Makanya Nabi langsung mengatakan As-salah As-salah Fibani Quraidah Maka tidak ada sholat duhur Kecuali di Bani Quraidah Cepat maksudnya Kita tangkap mereka Maka ini adalah Da'wah yang penuh hikmah dari Nabi Muhammad Yang mana tujuan Da'wah itu Untuk manusia Kufar-Kufar pun masuk kepada Islam Sudah menjadi saudara kita Bukan haus darah Yang penting Mereka itu di bumi hanguskan Tidak Al-Fa'idah Ataupun Al-Masalah As-hamaniyatu wal-Ishrun Masalah yang ke-28 Al-Ma'rifatu bihaqillah fil-Islam Pengetahuan hak Allah di dalam Islam Maka di saat Nabi Memberikan bendera kepada Ali Memerintahkan Agar disampaikan Kewajiban-kewajiban Allah Dengan melaksanakan syariat Islam Dan meninggalkan Larangan-larangan Allah Atasi atu wal-Ishrun Fa'idah yang ke-29 Sawabu manihtada ala yadaihi rojulun wahid Disebutkan keutamaan Dari pahala yang besar Bagi mereka orang-orang yang Masuk kepada Islam Dari orang kafir Meskipun hanya satu orang Maka telah disebutkan Di dalam ucapan Nabi Maka jika ada Seseorang yang masuk Islam Dikarenakan dakwahmu Maka kamu akan mendapatkan Lebih daripada Unta merah Maka ini pendalilan dari Al-Masalah yang ke-29 Masalah yang terakhir Bolehnya bersumpah Di saat memberikan fatwa Sesuai ucapan Allah Sesuai ucapan Nabi Nabi bersumpah di saat memberikan fatwa Bahwa demi Allah Barang siapa di antara kalian Mendakwahi orang kafir Dan masuk dari mereka Satu orang saja Maka lebih baik Daripada Menghasilkan unta merah Maka inilah dari Pelajaran kita malam ini Di dalam Permasalahan Fihi Masail Dan insya Allah Di pelajaran yang akan datang Kita akan masuk kepada Bab yang berikutnya Namun kita baca bab ini Hanya untuk sekedar Di tasmi'i bukrah Babu tafsiri tawhid Watsyahadati Watsyahadati Allah ilaha ilallah Bab tentang penjelasan tawhid Dan ucapan syahadah Allah ilaha ilallah Maka ini Minbab Atfiddal Alal madlul Maknanya Diatafkan Dal yang menunjukkan Yakni La ilaha ilallah Kepada madlul Yang dibutuhkan Kepada dalil Mahu tawhid Ayat La ilaha ilallah Maka Wasyahadatu An la ilaha ilallah Wasyahadati An la ilaha ilallah Disini Adalah Atf Ad dal Yang menjadi pendalilan Kepada al madlul Yang didalili Karena tawhid itu apa La ilaha ilallah Maka di dalam Bab ini Syekh ingin menjelaskan Tentang Sebagian tafsir Dari makna tawhid Dan syahadat La ilaha ilallah Kemudian beristidhal Dengan al-Quran Di dalam surat al-Isra Yakulu ta'ala Fikita bihil karim Maka di dalam ayat ini Beristidhal Asyikh rahimahullah Bahwa mereka Orang-orang yang Berdoa Mengharapkan Kepada Allah Kedekatan Dengan doa tersebut Bagaimana caranya Untuk lebih dekat Kepada Allah Dan mengharap Dari rahmatnya Dan mereka takut Dari adab Allah Jalla wa'ala Karena adab Allah Jalla wa'ala Sangatlah Sangatlah Keras Dan ditakuti Maka syahidnya Disini Ya du'una Mereka berdoa Dan beribadah Ya betaguna Ila rabbihin Mengharapkan Kedekatan Kepada Allah Sedekat mungkin Maka mereka Mereka adalah Para anbiya Dan para Mursalin Dan mereka Ya takorob Ilallah Dengan to'ah Dan amal-amal Yang soleh Dan pendalilan Dari ayat yang kedua Dan insyaallah Ini pun dihafal Dan kita tutup Pelajaran kita Setelah pembacaan Ayat yang kedua Ini Wa'idhqala Ibrahimu Li'abihi Wa'qaumihi Di saat Ibrahim Berda'wah Kepada Kaumnya Dan kepada Bapaknya Innani Buro'a Umimma Ta'budun Kami Berlepas diri Dari apa-apa Yang kalian Sembah Selain Allah Berarti Berlepas diri Dari kesirikan Ilallah Di fatoroni Kecuali Jika kalian Menyembah Kepada yang Fatoroni Apa makna Fatoroni Fatiru Assamawati Wal'art Dan Fatoroni Maknanya Menciptakanku Yang belum Ada Penciptaan Sebelumnya Itulah Bedanya Kalimat Fatoro Dengan Buatan Kita Manusia Maka Manusia Menciptakan Suatu Ciptaan Seperti HP Seperti Laptop Seperti Apa saja Itu Mengikuti Dari Ciptaan Ciptaan Yang Terdahulu Disempurnakan Dan Disempurnakan Dan Disempurnakan Adapun Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Belum Ada Penciptaan Awalnya Maka Disini Fa'idah Dulu Ibnu Abbas Tentang Pendalilan Bagaimana Para Sahabat Dulu Memahami Al-Quran Dengan Ilmu Dari Arob Dari Lugotil Arobiyah Yang Fusrah Berkata Ibnu Abbas Kuntula A'lamu Makna Fatiris Samawati Wal-Ar Apa Makna Fatiris Samawati Wal-Ar Kecuali Di Saat Yatah Khosoman Al-A'robi Dua Orang Baju Yang Menggunakan Lugoh Arobi Secara Fasih Maka Al-Quran Diambil Dari Bahasa Mereka Maka Orang Ini Berebut Sumur Karena Sumur Di Tempat Arob Sangat Mulia Mempunyai Sumur Mengeluarkan Air Di Arob Tandus Kalau di Kita Tinggal Gali Tiga Meter Keluar Air Dimanapun Kita Gali Keluar Air Berapa Sumur Yang Ada Pada Kita Empat Maka Yang Menjadi Poin Disini Disebutkan Oleh Ibnu Abbas Kuntula A'limu La A'lamu Fatiri Samawati Wal Ard Illa Ba'dama Samikna Al-A'robian Yahtasiman Aku Mengetahui Makna Fatir Di Saat Aku Mendengar Dua Orang Badu Arob Yang Fushah Ucapan Mereka Arobnya Berseteru Dan Mengatakan Aku Yang Mempunyai Sumur Ini Kata Yang Lain Aku Yang Mempunyai Sumur Ini Maka Orang Ini Mengatakan Ana Sahibu Hada Al-Bir Wa Ana Fatir Ruh Maka Aku Yang Telah Membuat nya Dan Makna Fatir Ruh Membuat Sebelum Kalian Membuat Sumur Ini Itu Maknanya Maka Difahami Oleh Ibnu Abbas Fatiri Samawati Wal Art Maknanya Allah Membuat Langit Dan Bumi Dan Belum Ada Ciptaan Yang Mendahuli Allah Dari Langit Dan Bumi Maknanya Membuat Ciptaan Yang Belum Ada Orang Lain Mendahuluinya Maka Badu Ini Mengatakan Ana Fator Tuhan Aku Yang Pertama Kali Membuat Sumur Ini Difahami Ibn Abbas Fatiri Samawati Wal Art Maknanya Kalau Begitu Allah Yang Pertama Kali Membuat Langit Dan Bumi Dan Tidak Ada Yang Selainnya Maka Begitupun Disini Fator Maknanya Dia Yang Menciptakan Aku Selain Dari Dirinya Selain Dari Allah Yang Menciptakan Tidak Lagi Maka Sungguhnya Dia Itu Akan Memberikan Petunjuk Kepadaku Maka Ucapan Ini Terus Sampai Kepada Kita Dan Next Generation Sehingga Orang-orang Yang Membacanya Disini Akan Memahami Bahwa Ibrahim Berlepas Diri Dari Kesirikan Dan Dari Orang-orang Yang Melaksanakan Kesirikan Maka Ini Syarat Dari La Ilaha Ilallah Maka Jika Kalian Mengucapkan La Ilaha Ilallah Kemudian Kalian Mempunyai The Old Friend The Best Friend Orang-orang Kafir Mushrik Melaksanakan Kesirikan Di depan Kalian Dan Kalian Diam Padahal Teman Tentalnya Maka Ini Tidak Pantas Orang-orang Muslim Muahid Harus Pertama Berserah Diri Dari Kesirikan Apa Yang Diperbuat Oleh Dia Tentang Kesirikan Menyembah Allah Juga Menyembah Anak Allah Dari Orang Nasara Misalnya Maka Tidak Boleh Dia Mengikuti Kesirikan Tersebut Dan Tidak Boleh Juga Berkasih Sayang Dengan Mereka Maka Berlepas Diri Dari Kesirikan Peribadatan Kepada Selain Allah Dan Orang-orang Yang Melaksanakan Kesirikan Harus Juga Tidak Boleh Seorang Muslim Saling Mencintai Orang-orang Yang Menyembah Selain Allah Dan Peribadatan Kesirikan Mereka Maka Aliswab Itu Berkata Ibrahim Li Abihi Wa Qaumihi Ini Para Penyembah Berhala Dan Apa Berlepas Diri Dari Sesembahan Mereka Inani Buro'a Umimata Buduna Bahwa Pertama Dia Mengatakan Kami Berlepas Diri Dari Apa-apa Yang Kalian Sembah Dan Juga Berkata Kepada Bapaknya Dan Kepada Kaumnya Untuk Mentahdir Mereka Sehingga Dulu Ibrahim Dari Praktek Tafsir Dan Ini Adalah Masuk Kepada Bab Disini Tafsir Dari Tauhid Ataupun La Ilaha Ilallah Maka Tafsirnya Adalah Harus Seseorang Yang Muahid Itu Berlepas Diri Dari Kesirikan Dan Berlepas Diri Dari Orang-orang Yang Mushrik Maka Ini Yang Nanti Dihafal Insyaallah Dua Ayat Wanaqtafi Ilahuna Walmuaddin Yuaddin Wa